Kita selek video tadi Kita tekan video tadi Seperti ini Oke Jadi logonya hilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Teman-teman semua Hari ini Pada video kali ini Saya ingin berbagi Cara Tentang Menghilangkan logo Watermark KineMaster Oke Sebelum saya ke video tutorialnya Bagi anda penonton baru Yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang Kemudian tekan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Karena kedepannya channel ini Akan terus melakukan update-update video terbaru Dan anda yang ingin berkomentar Atau berinteraksi dengan saya Silahkan anda berkomentar melalui kolom komentar di bawah Dan kalau suka dengan video ini silahkan anda sukai atau like Dan jika anda punya kesempatan untuk membagi video ini silahkan anda share ke teman-teman yang lain Oke langsung saja teman-teman semua Tentang cara menghilangkan logo Watermark KineMaster Pada kesempatan ini ada dua aplikasi yang kita gunakan Aplikasi yang kita dapatkan secara mudah melalui Playstore Ya ini aplikasi KineMaster itu sendiri Yang sudah di update Kemudian aplikasi Capcode Oke langsung saja teman-teman kita buka aplikasi KineMaster Oke setelah tampil seperti ini teman-teman Kita buat baru Kita buat proyek baru Dan cara tekan tombol Plus Kita pilih aspek rasio 16 persambilan yang ini Kita pilih buat Setelah itu teman-teman Kita tinggal memilih Video yang ingin kita Edit di KineMaster Saya ambil contoh Video yang ini No Bukan itu Saya ambil contoh Video yang Yang mana Yang mana Yang mana Yang ini saja Yang belum ada logonya Kita kembalikan Oke Setelah video ini kita insert Bagaimana caranya Supaya logo KineMaster yang ada disini Yang sangat mengganggu pemandangan Bagi teman-teman semua yang tidak Membeli KineMaster Premium Pada developernya Ada dua cara yang kita gunakan Ya ini cara pertama Sangat mudah Sangat gampang Sangat simpel Tapi membutuhkan dana Ya itu adalah Kita berlangganan di KineMaster Dengan cara menekan tombol icon Tempat sampah Seperti yang ada Pada samping logo KineMaster Kita klik Kemudian kita membeli KineMaster Premium Ada dua pilihan Ya tahunan dan bulanan Kalau yang ingin yang tahunan Harganya Cukup murah 149.166 Rupiah Per bulan Tapi kalau yang ingin Membeli yang bulanan Satu bulan sekali Satu bulan satu kali Itu harganya lebih tinggi 179.000 Nah Tapi bagi anda Yang tidak ingin Membuang-buang uang anda Karena mungkin Dengan alasan tertentu Ada Cara yang kedua Cara yang kedua ini Cara yang akan kita bahas Pada tutorial ini Oke Jangan di skip Jangan ditinggalkan Begitu saja Jika anda membutuhkan Video tutorial ini Silahkan anda Tonton video ini Sampai selesai Kemudian itu Anda tekan tombol subscribe Tombol lonceng Like dan Tinggalkan komentar yang positif Oke Oke teman-teman ya Langsung saja teman-teman Kita gunakan cara yang kedua Yang pertama adalah Kita insert video tadi Setelah Setelah kita insert Kita Select Kita pilih Video ini Kita Masuk ke menu yang samping Kita cari Menu Pen and zoom Seperti ini Kita tekan Tombol pen and zoom tadi Dan kita pilih Posisi awal Dan posisi akhir Awal Dan akhir Oh gak mau ya Kita tekan tombol ini Tombol sama dengan Setelah itu Teman-teman Kita kembali Nah bukan Ulang Saya ulang Kita Geser Kita perkecil Video tadi Seperti ini Dan kita Geser Di luar dari logo KineMaster Agar video nanti Yang kita simpan Tidak tertutupi oleh logo Dan masih kita bisa edit Melalui aplikasi yang kedua Seperti ini Ad posisinya teman-teman Jangan sampai Frame video yang kita Akan edit Itu bergeser Kesebelah Ya seperti ini Ini Pas Kemudian Kita langsung simpan Video tadi Dan cara tekan Tombol Save Yang ada di sebelah Samping kanan atas Seperti ini Kita pilih resolusi Yang 1080 Boleh juga yang HD 720px Dan laju bingkir 30 Yang ini Laju bingkir 30 Kemudian kita pilih simpan Sebagai video Kita lewati saja Karena kita belum berlangganan KineMaster Premium Oke kita tunggu sebentar Penyimpanan ini mungkin Membutuhkan waktu Tergantung Video Besar video Teman-teman Setelah tersimpan Kita play Bentar Kita lihat hasilnya Hasil sementara Oke kita kembali Kita gunakan Aplikasi yang kedua Aplikasi Capcode Aplikasi ini juga Kita dapat Bisa kita dapatkan Melalui Playstore Dengan gratis Tanpa harus beli Dan itu sudah update Kita buka Capcode Kemudian Setelah dia Muncul Seperti ini Tampilannya seperti ini Kita buat Project baru Nah Kita cari Video yang sudah Kita edit Melalui KineMaster Tadi Yang ini Kayaknya Kita klik Tambah Setelah muncul Seperti ini Teman-teman Caranya Supaya bagaimana Logo KineMaster Ini Hilang Dengan Cara yang Sama persis Yang ada di KineMaster Kita select Video tadi Kita tekan Video tadi Seperti ini Kita geser Kita perbesar Sampai Sampai logo KineMaster Tadi Hilang Ya Seperti itu Oke Tapi dengan catatan Teman-teman Jangan sampai Video kita Video yang kita Akan cut Itu terpotong Sebagian Maupun Keseluruhan Sehingga membuat Konten yang akan kita upload Nanti itu Tidak jadi Seperti yang diharapkan Seperti ini Ya teman-teman Kita play Oke Jadi logonya Hilang Baik Nah Pada aplikasi Capcode itu sendiri Dia juga punya Watermark Tapi Watermarknya Di capcode ini Sangat mudah Untuk kita hapus Karena dia Berada pada Potongan Video tersendiri Tidak melekat Seperti yang ada Di kelemah KineMaster Kita tinggal Pilih saja Akhiran Akhiran capcode ini Capcode Kita hapus Nah dia Sudah hilang Ya Kemudian Teman-teman semua Langkah berikutnya Kita simpan Dengan Resolusi Yang sama Proses dengan Resolusi Yang ada di KineMaster Tadi Kita pilih Resolusi yang 10-80 Pixel Tingkat Bingkanya 30 Dan disini Kita bisa lihat Perkiraan ukuran File itu Kecil Karena file ini Karena video ini Hanya durasi 10 detik Jadi Ukuran filenya 20 Mega Kita simpan Dengan cara Seperti Yang ada Pada video ini Oke Kemudian kita putar Kita lihat hasilnya Jadi logo yang tadi Yang ada di samping Kanan Atas Itu sudah hilang Ya teman-teman Seperti itu Caranya Bagaimana menghilangkan Logo Watermark KineMaster Jadi demikian Video kali ini Semoga Bermanfaat Dan Sampai jumpa Di lain kesempatan Terima kasih Kau Kau Sampai jumpa Bersen Sampai jumpa